Pak Direktur Operasional Saya juga boleh, nggak apa-apa sih Jangan nanti Pak, karena uang yang diakumulasi ini kan yang diinvestasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI Yang kami hormati PLT Direktur Utama PT Taspen Persero Beserta jajarannya hadirin yang hadir di dalam rapat Komisi 6 DPR RI Menyambung dari beberapa teman terdahulu Tapi sebelumnya izin pimpinan Saya minta dipaparkan skema tadi Terkait beberapa jaminan Jaminan kecelakaan kerja Program tabungan hari tua Program pensiun Program jaminan kematian Cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja Itu presentasinya seberapa Pak Ijin boleh pimpinan Pak Dirut Bisa dijawab Boleh Pak Supaya jelas ini Karena Ini bergerak di asuransi Tapi sebetulnya Bukan mencari nasabah Seperti Pak Hendrik katakan tadi Pesertanya udah ada gitu Jadi seperti kantong semar lah Ya kan Orang mau gak mau Semua PNS itu harus Dipotong gajinya langsung dari rekeningnya Untuk detilnya Bu Rika Mohon izin Nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Direktur Operasional Ijin pimpinan Saya juga boleh Jangan nanti Pak Karena Karena uang yang diakumulasi ini Kan yang diinvestasikan Slide-nya ada Oke sebutin ya Jadi Untuk THT Itu rinciannya adalah 3,25% Dari gaji pokok Plus tunjangan istri Suami dan anak Ya Kemudian Untuk JKK Itu dari pekerja JKK 0,24% 0,24% Dari Dari gaji pokok Tunjangan Gaji pokok Gaji pokok dari pekerja Dari pekerja Eh sorry Dari pemeriksa Sorry Dari pemeriksa Pemeriksa Iya Terus JKM 0,72 JKM 0,72 Dari gaji pokok Ini juga dari pemberi kerja Oke terus ada lagi EHT 3,25% Dari pekerja Jaminan kematian Jaminan kecelakaan kerja Jaminan tabungan hari tua Pensiun Nah pensiun Nah pensiunnya 4,75% Dari Dari gaji pokok Plus tunjangan Dari pekerja berarti Ya Gak ada dari pemberi kerja Enggak Terima kasih Terima kasih pimpinan Saya lanjutkan Jadi ini perlu clear juga ke publik Bahwa Yang dikelola oleh dana taspen Sebetulnya Bukan Bukan seperti bisnis Asuransi Pada umumnya Begitu ya Tapi ini adalah Uang Dana amanah Kalau kita sebut Di dalam skema jaminan sosial Dan amanah Cost sharing Antara pekerja Dan pemberi kerja Begitu Dan Yang ditanggung oleh Pemberi kerjanya Yaitu pemerintah Tadi 0,24% Untuk JKK Dan 0,72% Untuk jaminan kematian 4 tambah 2 6 2 tambah 7 9 Berarti 0,96% Saja Yang dari Pemberi kerja Betul kan pak Sisanya 3,25% Plus 4,75% 25,75,10 8% 8% 8% Itu adalah Dari gaji pekerja Baik itu PNS Begitu Lalu apa lagi Bapak Pejabat negara Anggota DPR Dan DPRD Jadi Ini adalah Uang potongan gaji Mereka yang bekerja Pada negara Uang ini Lalu Diinvestasikan Nah Koreksi Kalau saya salah Saya ingin menanyakan Visi dan misi Dari TASPEN ini Apakah masih sama Atau sudah berubah Visi Menjadi perusahaan Asuransi sosial Dan dana pensiun Yang unggul Terpercaya Dan berkelanjutan Demi mewujudkan Kesejahteraan peserta Untuk meningkatkan nilai ekonomi Dan sosial Indonesia Masih? Alhamdulillah Masih Kemudian Misinya Memastikan terwujudnya Layanan terbaik Dan investasi yang andal Serta kepemimpinan Inovasi bisnis Dan transformasi digital Dengan SDM Yang amanah Kompeten Saya ulangi Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan kolaboratif Kita kembali Kita kembali ke Visi Pimpinan Dan anggota Ijin Ini adalah Perusahaan Asuransi sosial Bukan Asuransi komersial Betul ya Bapak ya Asuransi sosial Artinya Sistemnya saja Yang untuk Seperti komersial Tetapi prinsip Di dalamnya adalah Asuransi sosial Kenapa demikian Karena Dana yang dikelola Adalah dana amanah Dana dari Para pekerja Bukan seperti Asuransi komersial Asuransi swasta Yang Dia memang orang Yang ingin Mengasuransikan Di luar potongan upahnya Misalnya seperti itu Nah oleh karena itu Kebetulan Kebetulan PLT Dirut Taspen ini Adalah Sebelumnya Pernah menjabat Dirut PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero Dirut PT BRI Dana Reksa Investment Management Bukan Tapi yang jelas Direktur Investasi PT Taspen Maaf ya Yang dua Berarti bukan Jadi Direktur Investasi PT Taspen Kebeneran Pak Nah Dana-dana Yang diakumulasikan Tadi Bapak Saya kira Disini Berarti Ada 108,69 Triliun Yang untuk THT Tabungan Hari Tua Yang potongan 3,25% Ya Betul ya Kemudian Yang Yuran Pensiun Juga itu Dana dari potongan Pekerja 4,75% Saya Langsung saja Ingin Menyampaikan Sama Sebetulnya Seperti Rekan-rekan Yang lain Ada Indikasi Kuat Terjadinya Investasi Fiktif Yang sudah Ramai Di pemberitaan Begitu Betul ya Pak ya Investasi Fiktif 1 triliun Berarti Kalau saya Boleh katakan Dengan Tadi Kenapa Saya minta Dijelaskan Ini uang Siapa Pekerjakah Atau mereka Yang Seperti di Asuransi Komersial Ternyata Uang ini Adalah Uangnya Para pekerja Yang bekerja Pada negara Dari atas Sampai bawah Pak ya Jadi Jangan dibayangin Hanya pejabat negara Di level atas Totalnya Berapa sekarang 3, Berapa juta Pak Total 7,6 juta 11,277 Dari atas Sampai bawah Potongan gaji Orang yang bekerja Saya ulangi lagi Pak ya Potongan gaji Orang yang bekerja Sampai level bawah Jangan ngebayangin Yang jabatan-jabatannya Menengah ke atas Yang gajinya gede Bayangkan Bapak Supaya punya Imajinasi yang sama Karena saya yang ngotot Minta penjadbalan Taspen Bayangkan Uang ini Adalah uang yang Mereka Mereka yang bekerja Itu yang Pelayan kesehatan Ada yang Penyuluh Ada yang guru Bapak Di kampung-kampung Di seluruh Indonesia Coba Anda bayangkan Ini bukan Uang Dari APBN Sebetulnya Tapi potongan gaji Karena dia bekerja Pada negara Gajinya dari negara Benar Dari APBN Tapi itu adalah Haknya sebagai pekerja Yang ingin saya tanyakan Dan kebetulan Anda Sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen Jelaskan kepada kami Bagaimana Skema Dan Proses persetujuan Investasi Di PT Taspen Bapak ini Bapak ini Jangan Kayak Nggak ngerti Nggak ngerti Ya soal tadi Pembagian Prosentasi Atau memang Tidak mengerti Bukan yang tadi Misalnya ini Dari potongan Upas Memang tidak tahu Harusnya tahu Supaya Kita feelnya Itu sama Oh ini Duit orang Yang kerja Di pelosok-pelosok Di seluruh Indonesia Total 7,6 juta Tadi Bagaimana Fungsi Manajemen Resikonya Jadi yang pertama Bagaimana Proses persetujuan Investasi Di Taspen Dimana Posisi Komite Investasi Taspen Bagaimana Prosedur Pengangkatan Pimpinan Dan anggota Apa ada Komite Investasi Taspen Ada kan Bagaimana Mekanisme Seseorang Bisa ditetapkan Sebagai Komite Investasi Taspen Lalu Bagaimana Skemanya Dan Anda Juga Sekarang Masih Merangkap Sebagai Direktur Investasi Taspen Keputusan Itu kan Pasti Tahu Kalau Tahu Berarti Saya jadi Bertanya Kenapa Bisa ada Di sini Tahu Bagaimana Prosedur Mekanisme SOP Investasi Itu Lalu Karena Ini Sudah Jadi Pemberitaan Saudara Saudara Jadi Uang Potongan Gaji Tadi Terindikasi Kuat Ada Investasi Fiktif Sekitar Kurang Lebih Satu Triliun Betul Ya Meskipun Sekretaris Perusahaan Pada 3 September 2023 Korporat Sekretari Mardiani Pasar Ibu Masih Sudah Enggak Sudah Pensiun Dia Mengatakan Tidak Ada Apa Tapi Kemudian Ada Indikasi Investasi Fiktif Satu Triliun Nah Kan Orang Investasi Direkturnya Apa Yang dimaksud Investasi Fiktif Tolong Jelasin Pak Paling Tidak Kepada Kami Di Sini Begitu Nah Dari Penelusuran Berita Yang Sudah Dilansir Oleh Media Media Yang Kredibel Saya Kira Rekanan Taspen Dalam Investasi Fiktif Ini Adalah PT Insight Investment Management Bagaimana Prosedur Anda Bisa Memutuskan Menyetujui Sebagai Direktur Investasi Apakah Tidak Melalui Persetujuan Direktur Investasi Atau Tanpa Sepengetahuan Direktur Investasi Ke PT Insight Investment Management Dan PT Insight Investment Management Ini Kemana Investasinya Tadi kan Pak Hendrik Sudah Menyinggung Ada Investasinya Ini Juga Nanti Mohon Tertulis Bapak Mohon Tertulis Investasinya Ini SBN Reksadana Obligasi Korporasinya Ini Apa Apa Obligasi Korporasi Pak Hendrik Jangan Seperti Makro Begini Kita Juga Harus Tahu Depositonya Dimana Sahamnya Dan Seterusnya Dan Sebagainya Nah Apakah PT Insight Investment Management Termasuk Di dalam Struktur Investasi Yang Bapak Jelaskan Tadi Tapi Kemana Jelasnya Begitu Nah Bagaimana Yang terakhir Adalah Bagaimana Dengan Mitigasi Taspen Agar Tidak Terjadi Hal Serupa Kedepan Kebetulan Anda Merangkap Jabatan PLT Dirut Dan Masih Menjabat Sebagai Direktur Investasi Persoalan Asuransi Sosial Investasinya Juga Sesuai Dengan Tadi Misinya Kepemimpinan Yang amanah Itu yang Paling Penting Menurut Saya Kita Memperjuangkan Agar Ini dana Amanah Pak Kalau kami Dalam Jaminan Sosial Karena Ini Dalam Asuransi Sosial Bukan Komersial Sebenarnya Ini Dana Amanah Bagaimana Mekanisme Keputusan Investasi Itu Yang Terakhir Hasil Pemupukan Atau Investasi Itu Diberikan Kepada Siapa Apakah Diberikan Nanti Dalam Perhitungan THT Masuk Termasuk Pensiun Apakah Kami Semua Termasuk Yang ada Di ruangan Ini Termasuk Teman-teman Sekretariat Yang PNS Yang Dipotong Tadi Total 8% Itu Yang Saudara Putuskan Investasi Apakah Ada Akumulasi Nanti Ketika Kami Pensiun Atau Kami Hanya Mendapatkan Seperti Akumulasi Dari Nilai Dari Angka Uang Yang Sekarang Tapi Nilai Pemupukannya Itu Diserahkan Atau Tidak Kepada Peserta Yang Notabene Adalah Dari Potongan Gaji Ini Saya Tidak Tau Apakah Kalau Ditaspen Mungkin Sudah Bukan PNS Tetapi Kalau Asuransi Itu Kan Kalau Kita Asuransi Komersial Kan Sistemnya Asuransi Komersial Hasil Pemupukan Itu Nasabah Dapet Don Pak Bener Nggak Nah Kalau Ditaspen Nasabah Dapet Nggak Jangan Sampai Nanti Mereka Terutama Yang Digarda Terdepan Pelayanan Publik Kerja Dipotong Total 8% Ternyata 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 Nilainya Itu Tidak Mengikuti Hasil Investasi Dan Tidak Tidak Ada Maknanya Untuk Pensiun Dia 20 tahun Kedepan Misalnya Nah Ini Juga Perlu Kami Tanyakan Mohon Dijawab Demikian Pimpinan Terima Terima